Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sepilia hari ini semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat tetap semangat dan selalu curia baik teman-teman sebelum kita mulai belajar teman-teman pastinya sudah sarapan dan sudah sholat duha kan Alhamdulillah kalau teman-teman sudah semuanya baik yuk supaya kita dimudahkan Allah belajarnya kita mengucap basmala Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum belajar Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik baik teman-teman kita simak yuk video berikut ini tetap semangat baik anak-anak hebat MIT Nurul Iman 2 yuk kita mulai belajar kita masih di tema yang sama ya yaitu tema 5 dengan subtema 4 insya Allah kita akan belajar tentang muatan PPKN dalam PPKN kita akan belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata siapa tahu bunyi sila keempat Pancasila ada yang masih ingat teman-teman masya Allah betul sekali sila keempat Pancasila bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan nah sila keempat Pancasila dapat kita amalkan teman-teman dalam pengambilan keputusan bersama keluarga misalnya keputusan untuk pergi berwisata tentunya ketika teman-teman berwisata teman-teman berdiskusi terlebih dahulu bersama ayah atau bunda mungkin ada yang ingin ke gunung atau ada yang ingin ke pantai atau ke tempat hiburan mainan nah karena berbeda-beda keinginannya tentunya harus diambil keputusan secara bersama keluarga sebelum berwisata tentunya teman-teman dapat mendiskusikan hal-hal berikut apa saja yang perlu didiskusikan yang pertama tempat yang ingin teman-teman kunjungi ke gunung kah atau ke pantai kedua makanan apa yang akan teman-teman bawa pada saat teman-teman berwisata kemudian alat transportasi apakah yang akan teman-teman gunakan ketika teman-teman pergi ke tempat wisata naik mobil kah motor kah atau naik pesawat dan kendaraan yang lainnya kemudian yang terakhir tentunya perlengkapan yang perlu teman-teman siapkan ketika teman-teman berwisata teman-teman dapat menyampaikan pendapatmu kepada ayah dan ibu kita harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun jika ada perbedaan pendapat kita harus menerimanya seperti yang bu guru bilang sebelumnya mungkin ada kakak yang ingin ke gunung atau adik yang ingin ke pantai atau kakak yang lain yang ingin ke tempat hiburan yang lain itu berbeda pendapat nah kita sebagai anak harus menerimanya sila keempat pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengalaman yang sesuai dengan sila keempat pancasila sila keempat pancasila mengajak kita untuk mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah bermusyawarah artinya yaitu melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dalam bermusyawarah kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab berikut ini merupakan sikap yang harus kita hindari saat melakukan musyawarah apa saja ya teman-teman yang pertama memaksakan kehendak pada orang lain yang kedua tidak mendengarkan pendapat orang lain dan yang ketiga memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat ini sikap yang harus kita hindari ya teman-teman selanjutnya pengamalan sila kelima pancasila di tempat wisata ayo ingat kembali sila kelima pancasila masih ingat teman-teman bunyinya apa ya bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila antara lain yang pertama suka bekerja keras yang kedua hidup secara hemat yang ketiga menghargai orang lain kemudian yang keempat mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan yang kelima melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang perhatikan gambar berikut ini mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan adalah contoh pengamalan sila kelima pancasila baik teman-teman alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya mari kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah alhamdulillah irobbil alamin bu guru pesan tetap semangat belajarnya pantang menyerah dan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekian dari bu guru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 puking kemudian bul lain berat